Intro Lihat ya, ini 1916, nanti 29 tahun yang akan datang Kita merdeka Yakin banget pak Memprediksi itu Memprediksi itu Dan benar, 1916 kalau ditambah 29 kan 1945 Dan yang jadi presidennya siapa? Murid ideologis yang dididik langsung sejak 1916 itu Siapa? Soekarno Saya kira itu penjelasannya Jadi sebetulnya ada 45 titik yang sudah dikonsulirkan puncahnya di 1916 itu pak Jadi kalau lihat ada dua hal sebenarnya pak Situasi dan kondisi kebangsaan saat itu Bahkan global Yang memicu kesadaran beliau begitu pak Kesadaran beliau Tapi di satu sisi kita lihat Beliau adalah sosok pemimpin yang bukan inspiratif Tapi sampai dengan tingkat menggerakan begitu pak Jadi kesatuan antara gagasan, narasinya Dengan gerakannya Seperti itu Nah ini kalau kita lihat Kabar khususnya di kalangan aktivis pak ya Kalangan aktivis mahasiswa atau pemuda itu Itu banyak yang menganggap Jadi beliau kan pemimpin yang utuh Gagasan dan gerakannya seimbang Kesatuan organik lah ini sudah sebut Nah tapi banyak Kalau ngomong di aspek gagasan dan narasi pak Aktivis di luar sana Itu hanya menganggap bahwa Bagian dari buah karya beliau Hos Cokro Minoto Atau Pak Cokro Itu yang menjadi karya babonnya Di Islam dan Sosialisme pak Nah ini Topik kita kan tentang Evolusi pemikiran Artinya bukan hanya satu hal Tadi tapi memang betul-betul dia punya Punya pemetaan Pemetaan tentang bagaimana Apakah hanya itu karya beliau Ataukah memang Beliau punya karya yang lain Dan bukan hanya sebatas itu Tapi gagasan itu Punya Perkembangan atas Evolusinya pak Nah itu mungkin Betul untuk kita Kita ini Kita diskusikan Ya kalau ngomong Islam dan Sosialisme Memang tahun Tahun 1919 Sampai 1920an itu Masifikasi Apa ISDV Kemudian Seneflit itu ya Seneflit Berubah menjadi Partai Komunis Semaun Yang itu juga Muridnya Pak Cokro Dan Ini Adalah Apa Buah Dari Politik Balas Budi Ketika Tadi yang 1901 Kita Diskusikan tadi Kemenangan Partai Sosialis Dan Agama Nah Anak-anak muda itu Kalau diajak Bicara tentang Revolusi Tentang Bagaimana Melawan Cocok ini Seneflit cocok Nah Satu di satu sisi itu Tapi masyarakat bawah Juga Butuh yang namanya Simbol Islam Karena waktu itu Dan sampai sekarang Islam kan menjadi Agama mayoritas Di negeri kita ini Makanya SI menjadi Sarekat Islam itu Kan menggabungkan Waktu itu NU belum ada Masih Islam tradisional Islam modernis Bahkan Muhammadiyah Itu adalah Anggota SI Jadi semua Berkumpul di situ Nah Kalau tadi Saya bilang bahwa Indonesia sudah Hindia Belanda Waktu itu Sudah makin masif Anak-anak mudanya Dengan Pemikiran Sosialisme Ya Disitulah Akar masalah Ketika SI makin besar Jadi Nggak tahu ini ya Apakah ini Apa Proyek intelijennya Belanda Atau gimana Proyek Snogor Gronya Untuk Melemahkan Islam Dengan Menguatkan Sosialisme Dan Komunisme Tapi di sisi lain Pak Cokro tetap Bergerak Memang Kalau Dilihat Kenapa Muncul Islam Dan Sosialisme Salah Satunya Adalah Perkembangan Itu Tadi Awalnya Kalau kita Mau ngomong Awal Pak Cokro Nulis Islam Dan Nasionalisme Tahun 1917 Pasca Itu kan Nasional Indonesia Kita harus menjadi Umat yang satu Semua Tidak pendang bulu Siapapun Harus menjadi Indonesia Maka muncullah Islam dan Nasionalisme Tapi Begitu Pemikiran Sosialis Dan komunis Itu masif Dan Pak Cokro Masuk penjara Ini Orang Anak komunis Nguakal-nakal ini Cilik Betik Semakun Masuk Di SI Kemudian Ngoprak Aprik Sampai Yang namanya Siapa Agus Salim Yang berjangkot Dianggap Kambing lah Dan lain-lain Gini Itu Ini kan Anu Benturan Muncullah Islam SI merah Dan SI putih Gitu ya Nggak ada yang bisa tegas Waktu itu Nah Pak Cokro Yang Dituakan Begitu Keluar dari penjara Karena Setelah 1916 Itu kan Kemudian Pak Cokro Nggerakkan Anu apa Nggerakkan demo Dan lain-lain Ada false Kerat Macem-macem ya DPR lah Sekarang Dewan Rakyat Pak Cokro Keluar dari penjara Pak Cokro Ngomong Kita harus hijrah Tapi Belum Selesai hijrahnya Nah Disitulah Pak Cokro Menulis Islam Dan Sosialisme 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 Yang itu Sosialisme Yang sneflit Sosialisme Yang semaun Alimentar Sonomuso Dan lain-lain Itu adalah Sosialisme Yang Bertuhankan Benda Kata Pak Cokro Material gitu Pak Materialisme Historis kan Nah Sosialisme Yang ini Adalah Islam Yang Sejati Yang Dia Harus Bahkan Ide Sosialisme Itu Belum Belum ada Kalmax Islam Sudah melakukannya Itu Maka muncullah Islam dan Sosialisme Tapi jangan salah Itu Evolusi Kedua Evolusi Ketiga Ketika 1928 Pak Cokro Menulis Buku Nah Ada disini Ini Memirksai Alam Kebenaran Buku ini Ini adalah Buku yang Jarang Dibaca Padahal ini Adalah Magnum Opus Memirksai Alam Kebenaran Itu Pak Cokro Sudah ngomong Bukan lagi Sosialisme Bukan Hanya Nasionalisme Bukan Hanya Sosialisme Tapi Islam Sejatilah Yang Harus Menjadi Ruh Bagi Negeri Ini Apa Tauhid Makanya Nanti Tauhid Itu Diterjemahkan Oleh Soekarno Menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Nah Buku Memeriksa Alam Kebenaran Inilah Jawaban Apa Makrifat Dari Pak Cokro Jadi Evolusi Ketiga Kalau mau Evolusi Berpikir Pak Cokro Ngomong Islam Dan Nasionalisme Kedua Pak Cokro Bicara Tentang Islam Dan Sosialisme Baru Kemudian Pak Cokro Ngomong Memeriksa Alam Kebenaran Bahwa Kebenaran Itu Islam Itu Sendiri Kalau Indonesia Mau Merdeka Kita Harus Memasukkan Ruh Ruh Ketuhanan Ruh Ruh Religisitas Di Atas Rangka Kebangsaan Inilah Yang Bisa Menyatukan Umat Itu Ya Nah Yang Ini Pak Sebenarnya Kalau Lihat Dari Pemetaan Tadi Kondisi Penyerjahan Kemudian Sampai Dengan Kondisi Geopolitik Global Sampai Dengan Bagaimana Pak Cokro Ini Bagi Saya Sebagai Bentuk Keutuhan Tadi Keutuhan Untuk Menegaskan Bahwa Buah Karya Yang Dihasilkan Oleh Beliau Itu Banyak Dan Itu Ada Punya Fase Evolusinya Dan Sebagai Cara Beliau Merespon Merespon Realitas Itu Sendiri Nah Sebetulnya Yang Menarik Itu Pak Kalau Kita Lihat Dari Kondisi Global Sampai Dengan Bagaimana Cara Pak Cokro Merespon Dari Jejak Latar Belakang Beliau Sampai Dengan Bagaimana Cara Beliau Bergerak Pak Cokro Bergerak Ada Fenomena Umum Bahkan Itu Sudah Mendara Daging Yang Membentuk Watak Dan Karakter Masyarakat Indonesia Itu Yang Kalau Dijenangan Sebut Di Buku Yang Utama Ini Mental Pastra Nah Itu Bagaimana Sosok Yang Satu Ini Dengan Teman Teman Seperjuangannya Itu Merespon Pak Dan Bagaimana Cara Membentengi Karena Kalau 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 Potret Di Masa Lampau Dengan Masa Sekarang Pun Wujud Wujud Mental Pastra Itu Masih Ada Nah Itu Diekspresikan Lewat Yang namanya Pak Cokro Ngomong Tentang Jawa Dwi Pak Dan Tentara Kanjeng Nabi Muhammad TKNM Biasanya Yang Terlalu Masif Dinaikkan Ke permukaan Supaya Pak Cokro Kalau Tidak Sosialis Pak Cokro Itu Islam Kanan Itu TKNM Tentara Kanjeng Nabi Muhammad Ketika Ada Pelecehan Terhadap Umat Islam Tapi Jangan Salah 19 16 Itu Kan Apa Kongres Pertama SI Secara Nasional Sentral Sarekat Islam Itu Kan 1917 Pak Cokro Bikin Yang Namanya Jawa Dwipa Apa Jawa Dwipa Jawa Dwipa Itu Adalah Jawaban Antitesis Dari Jawi Hiswara Yang Menjelek-jelekkan Islam Mengunggulkan Jawa Padahal SI Itu Kan Harusnya Secara Nasional Bahkan Kalau Anda Tahu Di Menado Pun Itu Yang Banyak Orang Non Muslim Itu Anggota SI Gitu Ya Nah Gimana Pak Cokro Ngomong Pak Cokro Itu Hobinya Nonton Wayang Orang Jawa Nonton Wayang Idolanya Itu Kan Anoman Kemudian Pak Cokro Bikin Yang Namanya Jawa Dwipa Jawa Dwipa Itu Apa Jawa Dwipa Itu Adalah Kalau Dalam Bahasa Sekarang Jawa Dwipa Itu Adalah Nama Lain Dari Nusantara Jawa Kalau Jawa Siapa Siapa Ketang Gara Ada Ini Ada Mbak Frida Itu kan Ya Gayatri Yang Bikin Desainnya Itu Kemudian Ditransform Lagi Ke Mojopait Menjadi Kekuatan Besar Kan Gini Ada Idiom Kebudayaan Kalau Kita Sudah Tidak Punya Kedekatan Budaya Maka Kita Sedang Dhancurkan Jati Dirinya Pak Cokro Tahu Islam Iya Nasionalisme Iya Tapi Tidak Cukup Islam Nasionalisme Hanya Bisa Ditopang Oleh Kebudayaan Maka Pak Cokro Menggerakkan Aktivitas Kebudayaan Di seluruh Indonesia Di seluruh Hindia Belanda Waktu itu Nah disitulah Pertemuannya Dengan Tokoh Wanita Yang paling Dahsyat Yang namanya Rustina Yang itu Karena Rustina lah Yang bisa Menggerakkan Masyarakat Bawah Seniman Seniman Karena Dia kan Orang Solo Yang dekat Dengan Mangku Negaran Sehingga Rustina Inilah Yang Kemudian Mendamini Pak Cokro Hingga Meninggal Dunia Istri Brio Yang kedua Dan itu Yang menggerakkan Makanya Rustina Itulah Yang kemudian Dihabisi Oleh orang-orang Sosialis Orang Komunis Ini Adalah Penyakitnya Padahal Kalau Tidak ada Rustina Siapa 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 Bagian Bikin Ketika Pak Cokro Makin Banyak Aktivitasnya Ke Luar Daerah Padahal Untuk Menggerakkan Apa Aktivis Sarekat Islam Seluruh Indonesia Itu Gimana Media Media Sosial Waktu itu Koran Koran Yang bisa Menghidupi Koran Yang Nyari Duit Itu Rustina Nanti Rustina Ketemu Sama Agus Salim Yang Nyari Duit Kemana-mana Untuk Tetap Nyetak Jadi Yang Nyari Duit Itu Ya Rustina Itu Di Satu Sisi Istri Yang Pertama Beliau Itu Suharsikin Yang Ngemong Di Peneleh Di rumah Peneleh Di Surabaya Tapi Yang Mobile Ini Adalah Rustina Yang Kemana-mana Mulai Dari Ujung Sana Sampai Ujung Sana Seluruh Nusantara Itu Proses Jadi Nusantara Digerakkan Nasionalisme Digerakkan Islam Digerakkan Baik Islam Tradisional Dan Nanti Ada PPP PKI Persatuan Partai-partai Politik Untuk Kemerdekaan Indonesia Itu Partai-partai Politik Dikumpulkan Oleh Pak Cokro Itu Nanti Yang Pak Untuk Menguatkan Agenda Politik Bermediasi Dengan Pemerintah Belanda Disamping Pak Cokro Juga Bikin Yang Namanya Kongres Al-Islam Makanya Pak Cokro Ketika Turki Usmani Jatuh Pak Cokro Yang Diminta Berangkat Ke Mana Ke Arab Saudi Sekalian Naik Haji Bersama Haji Ajarustina Berdua Dengan Siapa Haji Fahruddin Dari Muhammad Diyah Oke Gitu sih Itu yang Ini Pak Tapi Kalau Spesifik Ini Pak Kalau Kita Lihat Sosok Yang Satu Ini Kan Dan Beberapa Teman Perjuangannya Sangat Utuh Utuhnya Karena Bukan Hanya Sebatas Di Tingkatan Narasi Saja Tapi Sampai Dengan Gerakan Praksis Nah Tadi Yang Hubungannya Sama Sama Masyarakat Pak Kita Melihat Keutuhan Itu Pasti Punya Satu Prinsip Satu Prinsip Yang Dari Ini Evolusi Pemikiran Beliau Tadi Punya Satu Prinsip Yang Beliau Pegang Teguh Bahwa Perjuangan Itu Sepanjang Hayat Bentuk Prinsip Seperti Apa Yang Beliau Pegang Sehingga Sosok Yang Satu Ini Betul-betul Melihat Bahwa Dunia Ini Hanya Bagian Dari Cara Saya Untuk Mengabdi Begitu Satu Soal Prinsip Yang Kedua Soal Rule Model Manusia Sejati Yang Beliau Inginkan Pernah Diulas Mungkin Di Meriksa Elam Kebenaran Itu Seperti Apa Pak Jadi Pak Cokro Menulis Meriksa Elam Kebenaran Sebelum Menulis Meriksa Elam Kebenaran Pak Cokro Menulis Tarikh Agama Islam Rule Modelnya Pak Cokro Adalah Rasulullah Muhammad Beliau Kan Punya Cita Cita Untuk Bikin Tarikh Agama Islam Tapi Pak Cokro Sampai Meninggal Beliau Baru Sampai Menyelesaikan Siroh Rasulullah Nah Siroh Rasulullah Itu Kemudian Beliau Apa Kemas Menjadi Sebuah Buku Yang Itu Perlu Dibaca Juga Oleh Teman Teman Anak Muda Tarikh Agama Islam Nah Dari Tarikh Agama Islam Itu Pak Cokro Melihat Bahwa Gerakan Nasional Gerakan Sosial Gerakan Keumat Gak Cukup Gerakan Nasional Dan Gerakan Sosial Tapi Dia Adalah Gerakan Keumatan Merefleksi Dari Piagama Dinah Hingga Haji Wadak Apa Haji Wadak Itu Kan Mengatakan Bahwa Semua Baik Yang Berkulit Hitam Berkulit Putih Mau Beragama Nasrani Mau Beragama Yahudi Islam Semuanya Sama Di hadapan Allah Selama Dia Beriman Dia Adalah Orang Yang Harusnya Apa Menjadi Spirit Itu Yang Disebut Dengan Khayru Umah Meskipun Dalam Islam Kalau Kamu Islam Kamu Harusnya Menembah Gusti Dalam Ini Menembah Gusti Wadah Kalau Ayatnya Itu Jadi Ibadah Kepada Allah Tapi Karena Pak Cokro Itu Punya Darah Jawa Dan Sangat Kental Anunya Kenusantara Beliau Ngomong Tohidmu Harus Diselesaikan Setelah Tohidmu Diselesaikan Jangan Pernah Lepas Dari Sholat Itu Adalah Bentuk Menembah Gusti Menembah Gusti Itu Adalah Mendekatkan Diri Kita Dengan Tuhan Dengan Allah Dan Dengan Itu Adalah Budi Rasa Itu Tumbuh Yang Ditumbuhkan Apa Budi Rasa Untuk Menggerakkan Umat Jadi Kata Kata Kuncinya Adalah Gak Cukup Gerakan Itu Hanya Gerakan Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Semua Bertanggung Jawab Untuk Menyelesaikan Masalah Negeri Ini Dan Itu Yang Menjadi Kata Kunci Nah Pak Cokro Juga Dilihat Sebagai Politisi Ya Di Tahun 1916 Sampai 1919 Pak Cokro Pernah Disitu Jadi Politisi Jadi Anggota Dewan Rakyat DPRRI Mungkin Sekarang Atau DPRD Whatever Tapi Saya Oh DPRRI Tapi Pak Cokro Keluar Dari Itu Karena Tadi Ternyata Politik Itu Kapanpun Kalau Dia Tidak Disertai Dengan Menbah Gusti Dia Adalah Orang Orang Yang Penjilat Di Buku Memeriksa Alam Kebenaran Itu Di Penjilat Ini Karena Dia Belum Selesai Islam Karena Dia Belum Selesai Menembah Gustinya Budi Rasanya Tidak Tumbuh Ini Kan Urusan Makrifat Sudah Ini Ilmu Tasawuhnya Pak Cokro Kan Hadir Jadi Islam Itu Jangan Hanya Islam Yang Syariat Islam Yang Makrifat Sudah Sampai Pada Titik Sehingga Beliau Ngomong Apa Beliau Ngomong Bahwa Siasat Penting Politik Penting Untuk Memenangkan Nusantara Memenangkan Indonesia Menjadi Negara Yang Berdikari Zelfestur Tapi Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Bersih Hatinya Dan Tidak Pernah Meninggalkan Solatnya Ini Kata Kuncinya Solat Adalah Titik Yang Tidak Boleh Lepas Karena Disitulah Proses Kesucian Penyucian Hati Itu Itu Prinsip Paling Prinsip Jadi Prinsip Itulah Yang Beliau Pegang Sepanjang Ayat Dan Mungkin Kalau Kita Portrait Dalam Kondisi Tadi Pak Banyak Organisasi Yang Sama Mungkin Juga Saat Fenomena Yang Beliau Lihat Tapi Langkah Yang Pak Cukru Ambil Adalah Mengkonsuldasikan Di semua Lini Di semua Sendi Tanpa Mengenal Lingkup Agama Karena Ada kan Yang memang Dia hanya Sebatas Sektoral Saja Untuk Dikonsuldasikan Itu Itu Yang Sebetul Penting Kalau Kita Kontekstualisasi Di Zaman Saat Ini Khususnya Untuk Bagaimana Kita Ini Betul Di bawah Merah Putih Dan Berjangkar Pada Kenusantaraan Itu Sendiri Ini Mungkin Sebagai penutup Puncaknya Sangat Menarik Itulah Tingkatan Evolusi Pemikiran Beliau Jadi Tidak Hanya Sebatas Islam Sosialisme Misalnya Dijadikan Sebagai Satu Rujukan Karya Hasil Buah Pikir Dan Refleksivitas Beliau Atas Kondisi Kebangsaan Tapi Sampai Dengan Ditingkatan Marifat Nah Ini Kalau Kita Tarik Di Konteks Hari Ini Pak Mungkin Menjadi Pesan Bagi Anak Muda Indonesia Ataupun Menjadi Masyarakat Secara Umum Bagaimana Cara Untuk Belajar Dan Mengkontekstualisasi Sesuai Dengan Kondisi Zaman Tapi Dengan Sosok Pak Cokro Bagaimana Cara Mengkontekstualisasi Jadi Kalau Kita Lihat Evolusi Dari Islam Dan Nasionalisme Kemudian Islam Dan Sosialisme Kemudian Di Sela-sela Itu Pak Cokro Juga Menggerakkan Yang Namanya Muslim National Honor Which Pendidikan Menjadi Agenda Kebudayaan Disamping Agenda Kebudayaan Yang Lebih Praksis Dan Itu Harus Disikapi Dengan Kata Kunsi Memeniksa Alam Kebenaran Tadi Ketauhitan Harus Selesai Bukan Hanya Ketauhitan Bukan Hanya Pokoknya Jadi Anggota Dewan Tapi Beliau Yang Paling Unik Itu Ada Yang Namanya Tafsir Program Asas Dan Program Tantim Di Tafsir Program Asas Dan Program Tantim Jadi Kalau Pakai Evolusi Itu Naik Kemudian Dia Kayak Sin Naik Puncaknya Di Atas Kemudian Beliau Turun Dari Memeniksa Alam Kebenaran Turun Menjadi Tafsir Program Asas Dan Program Tani Tapi Juga Beliau Naik Lagi Kultur Dan Adat Islam Kemudian Turun Lagi Apa Namanya Apa Reglement Reglement Perdoman Bagi Umat Itu Kan Keren Itu Jadi Secara Puncak Di Puncaknya Ada Dua Puncak Pertama Adalah Bersihkan Hatimu Dulu Baru Kemudian Praksis Politik Nah Praksis Politik Tidak Cukup Dia Harus Juga Men Apa Namanya Menyelesaikan Masalah Kebudayaan Kultur Dan Adat Islam Yang Harus Klik Kultur Kebudayaan Tetap Jalan Tapi Dia Harus Di Dasari Dan Agama Menjadi Kata Kuncinya Jadi Itu Kayak Sin 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 itu Kalau makna Spiritualnya Kan Apa Sep Ya Itulah Cara Bekerja Artinya Kalau kita Mau Kontekstualisasikan Sekarang Anak Muda Tidak Cukup Banyak Menyelesaikan Masalah Politik Politik Dan Ekonomi Adalah Konsekuensi Logis Tapi Menyelesaikan Masalah Hati Menyelesaikan Masalah Kesucian Agama Menjadi Pintu Awal Kemudian Masuk Dalam Ruang Ruang Kebudayaan Jadi Religisitas Dan Kebangsaan Itu Juga Dikuatkan Dengan Kebudayaan Nah Makanya Di penelai itu Kan kita bikin Yang namanya Paradigma Nusantara Yang jati Diri Kenusantaraan Kita Itu harus Clear Oh jadi Anggota Dewan Tapi Ternyata Menjual Indonesia Ini kan Repot Menjadi Indonesia Menjadi Anggota Dewan Menjadi Pemimpin Menjadi Penteri Tapi Katanya Dalam Mereka Sangat Ini Indonesia Harus menjadi Liberal Nah Error Itu Namanya Ya karena Mungkin Enggak selesai Enggak selesai Keindonesiaannya Nah Ini harus Clear Dia Mela Indonesia Dalam Kata Jati dirinya Jati diri Itulah yang Menjadi Basis Ketika dia Menjadi Pemimpin Jati diri Keislaman Jati diri Keagamaan Jati diri Kenusantara Harus Clear Ya Itu harus Jadi satu Nah Religisitas Dan kebudayaan Ini yang jadi Pusatnya Politik dan Ekonomi Hanya Jadi Konsekuensi logis Jangan dibalik Jangan dibalik Sekarang kan Enggak Kita kalau Setiap tahun Mendengarkan pidato Anak tau Pidato siapa itu Pidato Politik Pidato 17 Agustus Kita harus Menyelesaikan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Kita harus Menyelesaikan Lima tahunan Politik Nah Artinya kan Kita hanya Memperjualbelikan Politik dan Ekonomi Dan belum lagi Nanti Komunikasi Politiknya Kita dengan Apa namanya Dengan negara lain Hanya Segedar Politik dan Ekonomi Salah Kita harus Menyelesaikan Kebudayaan harus Dipuncak Agama harus Dipuncak Dia menjadi Center Of Development Of our nation Jadi pembangunan Negeri kita itu Dibasiskan pada Agama dan Kebudayaan Ini kata kuncinya Politik ekonomi Nih Jangan dibalik RPJPMN kan Terbalik Yang penting Infrastruktur Yang penting Politik Janganlah Terbalik Logikanya itu Salah Nusantara Hanya simbol Itu kan Salah Oke Saya kira itu Moga Sip Kedepannya Mungkin Untuk Terakhir pak Bisa 15 detik Apa yang bisa Disampaikan Khususnya Di sesi Senior 1 Nusantara Di episode Kali ini Ya kalau Kita ingin Jadi negeri Yang besar Kembalilah Pada Nusantara Kalau kita Ingin menjadi Pemimpin Besar Bacalah Pemikiran Cokroaminoto Lengkap Itu kata kuncinya Secara utuh Bukan sepotong Sepotong Apalagi Hanya Bacaannya Satu buku saja Ya Tadi harus Evolutif Supaya kita Juga Berevolusi Cara berpikirnya Baik Tonton sekalian Menarik sekali Di episode Kali ini Senior 1 Nusantara Dengan topik Yang sangat Substantif Dan Perluasan Cakrawala Informasi Soal bagaimana Dinamika Perjuangan Dan Pergerakan Hose Cokroaminoto Semoga tidak Berhenti-hentinya Tonton sekalian Kita belajar Tentang sosok Guru bangsa Yang satu ini Sangat luar biasa Tapi tidak hanya sebatas Dipelajari Tapi harus diseimbangkan Dengan Dengan pergerakan Itu sendiri Atau dengan Praksis-praksisnya Dan aksi-aksinya Cukup sekian Tonton yang bisa Kami sampaikan Pada sesi kali ini Penutup Kita ngutip Pesan Utuh Atau bagi kita Itu pesan Untuk anak muda Yang sedang Menghadapi Tantangan internal Dan eksternal Kondisi kebangsaan Saat ini Pak Cokro Pernah berpesan Di Meriksa Ilam Kebenaran Karya Magnuopus 1928 Yang pernah dituliskan Bahwa tidaklah Kalau kita kontekstualisasi Bahasanya saat ini Tidaklah disebut Pemuda dan pemudi sejati Jika takluk dan tunuk Pada kewasaan Allah Atau Tuhan yang mahasiswa Artinya Ketundukan kita Hanya sebatas Ketundukan pada Tuhan Tidak pada yang lain Keridaan kita Dalam perjuangan pun demikian Cukup sekian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh